Halo conference, jika menemukan soal seperti ini, kita gunakan rumusan untuk menentukan perbedaan waktu atau selisih waktu antara dua daerah yang memiliki posisi bujur yang berbeda. Yaitu delta W atau selisih waktu antara dua daerah tersebut ya, sama dengan B1 dikurangi B2 dibagi 15 derajat dikali 1 jam. B1 adalah posisi bujur suatu daerah yang sedang kita tinjau di sini ya, yang memiliki posisi bujur 37,5 derajat bujur timur. Dan B2 di sini adalah posisi bujur daerah acuannya, di sini adalah GMT, yang mana posisi bujurnya adalah 0 derajat, dibagi dengan 15 derajat dikali dengan 1 jam. Dari sini maka B1 sama dengan 37,5 derajat ya, 37,5 derajat bujur timur. Kemudian B2-nya yaitu bujur pada GMT ya, B2 sama dengan untuk GMT 0 derajat. Maka perbedaan waktu antara daerah tersebut dengan GMT adalah delta W sama dengan B1-nya 37,5 derajat, dikurangi dengan 0 derajat, dibagi dengan 15 derajat dikali 1 jam. Ini menghasilkan nilai 2,5 jam atau dapat kita konversi menjadi 2 jam 30 menit. Yang dapat kita nyatakan dalam bentuk 0,2 30 ya, 2 jam 30 menit. Kemudian ingat bahwa waktu pada tempat yang sedang kita tinjau, di mana tempat tersebut memiliki posisi bujur 37,5 derajat bujur timur ya, yaitu W1, W1 adalah waktu tempat tersebut atau di tempat tersebut menunjukkan pukul berapa, nah itu W1 ya. Ini sama dengan W2 ditambah dengan delta W. Ini berlaku jika posisi tempat tersebut adalah di sebelah timur dari tempat acuannya yaitu GMT. Di sini jika BT atau bujur timur ya, ini berlaku jika bujur timur. W2 di sini adalah waktu setempat pada GMT atau tempat acuannya ya, yang kita jadikan acuan. Dan delta W tadi adalah selisih waktunya. Di sini sudah diketahui bahwa suatu daerah yang berada di 37,5 derajat bujur timur menunjukkan pukul 19.30, maka GMT. Di sini kita menentukan W2-nya berarti, maka W2 sama dengan W1 dikurangi dengan delta W. Ya, berarti di sini W1 dikurangi dengan delta W-nya adalah 2,5 jam. Kita gunakan konsep pengurangan waktu ya. W1 sama dengan 19.30 dan W2-nya di sini kita ingin cari ya, di mana selisih waktunya itu adalah delta W sama dengan 2,5 jam yang kita dapat tuliskan sebagai 0,2,30. Ini dikurangi, ingat konsep penjumlahan atau pengurangan waktu ya, menit kita kurangkan dengan menit, jam kita kurangkan dengan jam. Di sini menitnya 30, dikurangi dengan 30 juga, maka 0,0 ya. Kemudian yang jamnya 19, dikurangi dengan 2, yaitu 17. Maka, jika suatu daerah yang berada di 37,5 derajat bujur timur menunjukkan pukul 19.30, maka GMT menunjukkan pukul 17.00, sesuai dengan opsi yang A. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Sampai jumpa di soal selanjutnya.